Dalam rangka penanganan COVID-19, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin rapat dengan jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan di Mapolda Sulawesi Selatan pada Sabtu 7 Agustus 2021. Panglima TNI menjelaskan bahwa penanganan COVID-19 di wilayah Sulawesi Selatan tetap dengan dukungan sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, serta segenap komponen masyarakat. Bapak Presiden melaksanakan aneh terkait dengan PPKM yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Menteri Kulungan. Ada tiga hal yang menjadi penekanan Bapak Presiden dalam upaya kepedalian COVID-19. Yang pertama adalah agar menurunkan mobilitas masyarakat, jadi mobility indexnya supaya segera diturunkan. Dan yang kedua adalah melaksanakan tracing secara masing. Dan yang ketiga melaksanakan esoter terhadap pasien yang bergejala atau tanpa gejala. Saat memimpin rapat, Kapolri mengatakan telah terjadi pergeseran angka kasus COVID-19 yang sebelumnya 60 persen berada di wilayah Jawa, namun saat ini telah bergeser ke wilayah luar Jawa. Bapak Panglima, dalam beberapa hari ini meninjau langsung wilayah-wilayah, khususnya di wilayah luar Jawa. Memang terjadi pergeseran angka COVID-19 di mana yang sebelumnya 60 persen berada di wilayah Jawa. Namun saat ini terjadi pergeseran, khususnya di wilayah luar Jawa. Di mana tadi terakhir kita berputi latasnya Bapak Presiden, wilayah luar Jawa ini sedang di angka sekitar jatuh 50 persen. Sehingga tentunya ini perlu ada waspadaan khusus dan perlu ada langkah-langkah khusus. Kalau kita lihat, untuk wilayah seluruh kursi Selatan, ini ada peningkatan sekitar 6,51 persen jika dibandingkan dengan periode 2 minggu yang lain. Sebenarnya ini harus diwaspadaan, walaupun secara umum kita melihat bahwa angka COVID-19 relatif menurut berkaitan. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, namun dibandingkan dengan periode 2 minggu yang lalu terjadi peningkatan. Tentunya ini menjadi evaluasi bagi kita semua, khususnya di Selatan dan Selatan. Panglima TNI dan Kapolri memerintahkan kepada para tracer dari Babin Sa dan Babin Kamtipmas untuk segera melakukan identifikasi bila ditemukan kontak erat. Panglima TNI bersama Kapolri kemudian menjauh langsung fasilitas isolasi terintegrasi atau FIT. FIT merupakan tempat isolasi mandiri terpusat bagi masyarakat Sulawesi Selatan yang terpapar COVID-19. Kondisi perawatan di sini seperti tadi disampaikan oleh Bu Hinggi, ini harus disampaikan ke masyarakat di luar bahwa di tempat isolasi itu ternyata enak. Dan justru itu pilihan yang baik buat keluarga, daripada keluarga, saudara, ada yang kemudian terkonfirmasi karena kontak erat, lebih baik, begitu positif, langsung masyarakat itu ternyata. Disampaikan ini, kesaksian dari beliau-beliau ini, ini penting buat masyarakat. Saya kira itu. Panglima TNI dan Kapolri juga menyerahkan bantuan kepada Pemprov Sulawesi Selatan berupa oksigen konsentrator untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Pada Jumat 6 Juli 2021, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjauh langsung penanganan COVID-19 di Tarakan, Kalimantan Utara. Saat rapat bersama Forkopimda, Panglima TNI dan Kapolri meminta seluruh stakeholder maupun lapisan masyarakat berperan aktif menurunkan angka COVID-19 di Kalimantan Utara. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI dan Kapolri juga mengecek vaksinasi yang dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan dan pasien isolasi terpusat COVID-19 di gedung kru Lanut Anang Busra Tarakan secara virtual melalui aplikasi Silacak dan Inaris. Selamat bapak-bapak sekalian kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya agar upaya yang sedang kita laksanakan ini benar-benar dapat tercapai sesuai dengan keinginan kita semua menekan angka penularan COVID-19 dan perekonomian kita segera bangkit kembali. Selain memberikan pengarahan, Kapolri juga memberikan bantuan 50 tabung oksigen kepada pemerintah kota Tarakan. Tabung oksigen ini demi memenuhi kebutuhan pasien yang terpapar COVID-19. Yang lain yang masih ragu-ragu, sampaikan bahwa vaksinasi sangat penting untuk meningkatkan kegebalan, meningkatkan imunitas dalam menghadapi COVID-19. Tidak usah ragu-ragu, karena memang salah satu strategi untuk menghadapi COVID-19 adalah vaksinasi. Namun dalam hal ini tetap kita ingatkan setelah melaksanakan vaksinasi, harus tetap menggunakan masker. Jadi itu yang harus terus dipertahankan, bagaimana penegahan aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan, kepatuhan memakai masker, kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah diinstruksikan, tolong betul-betul dipatuhi, karena ini untuk keselamatan kita bersama. Dan mohon untuk rekan-rekan TNI, Polri, yang wilayah atau masyarakat terdampak, bantu salurkan bansos yang ada dari Kementerian Sosial, kita bantu juga kawal sehingga masyarakat yang membutuhkan betul-betul mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Pada kesempatan itu, Panglima TNI dan Kapolri juga meminta TNI Polri bersama pemerintah dan segenap komponen masyarakat harus terus menegakkan disiplin protokol kesehatan melalui pendekatan kultural dan kearifan lokal. Tim Humas Polda Jajaran melaborkan untuk Polri TV. Tim Humas Polda Jajaran melaborkan untuk Polri TV.